Saya jelaskan secara mendasar bahwa soal perubahan sebuah konstitusi di setiap negara demokrasi itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi itu yang perlu kita pahami, jangan sampai nanti imit terhadap siapapun termasuk kawan-kawan MPR ini melakukan sebuah pemikiran ini adalah menyalahi konstitusi. Nah saya kira ini, saya kira benar silakan memang itu adalah kewenangan dan topoksi dari MPR ya tetapi mekanismenya sudah ada di dalam pasal 37. Nah pertanyaan saya adalah apakah memang itu satu-satunya yang perlu kita robah ya kan. Nah oleh karena itu supaya kesannya tidak elitis dan kepentingan politik partai maka benar kata Pak Sarif Hasan tadi ya walaupun tidak belum menyeluruh ini perlu merupakan sebuah mekanisme perubahannya secara komprehensif. Jadi jangan sampai nanti bahwa hanya fokus kepada persoalan garis-garis besar haluan negara sebab saya sudah 10 tahun yang lalu melihat bahwa banyak hal, lubang-lubang yang ada di konstitusi kita. Nah tidak hanya persoalan katakanlah kalau memang dianggap persoalan garis besar haluan negara sekarang istilahnya adalah pokok-pokok. Itu kan sama saja sebenarnya istilah saja ya persoalan DPD misalnya ya persoalan pemerintahan desa persoalan pemerintahan daerah coba ada tidak mengkritisi persoalan tentang desa tidak ada disitu di dalam undang-undang dasar 45 itu tidak ada masalah yang ada masyarakat hukum adat beda dengan desa ini merupakan hal yang catatan-catatan saya maksud saya. Nah kalau memang mau melakukan perubahan mari kita kaji secara komprehensif berbagai aspek. Nah oleh karena itu undanglah berbagai kalangan sesuai dengan kepakarannya sebagai bidangnya. Jangan sampai nanti terus bergulir bahwa wacana abandonment ini adalah sekedar wacana kepentingan politik elit. Ini catatan saya. Nah untuk itu maka kita mari kita lakukan secara benar kalau memang malaukan ini mungkin kalau dulu ada namanya komisi konstitusi Pak Sarif Hasan. Nah kan dulu kan. Nah tak tahu sekarang apa sudah dipungsikan lagi atau tidak. Nah yang kedua adalah persoalan katakanlah pokok-pokok haluan negara. Pokok-pokok haluan negara apakah berkaitan dengan konsekuensi sehingga nanti MPR ini menjadi sebuah lembaga tertinggi. Katakanlah. Dan itu memang pintu masuk pikiran-pikiran kawan-kawan itu bisa jadi. Itu akan terjadi bahwa dengan masuknya materi tentang garis-garis pesan haluan negara maka untuk apa? Kalau tidak ada konseku hukumnya. Kalau misalnya hanya sekedar ada garis-garis haluan negara tetapi tidak ada konseku hukumnya. Kata tadi Adinda Fangi mengatakan ini akan ada impeachment. Nanti bagaimana? Kalau hanya sekedar tidak contoh tidak diperdomani. Katakanlah ini tidak dimulai oleh presiden. Apakah tidak dilaksanakan dari garis-garis laluan negara tetapi tidak dilaksanakan oleh presiden. Saya sebagai pakar hukum Tadengar mengatakan ini adalah sebuah pekerjaan yang sia-sia. Nah artinya ketika kita mengatakan ini nanti menjadi garis-garis besar haluan negara atau pokok-pokok haluan negara. Masa secara hukum dinaikkan menjadi di dalam konstitusi. Maka saya melihat ini harus ada konsekuensi hukumnya. Dan konsekuensi politik. Konsekuensi hukumnya memang dibenarkan bahwa presiden di impeach melalui, katakanlah tadi, tidak menjalankan tadi. Dan konsekuensi politiknya memang jatuh presiden. Nah oleh karena itu saya kira jalan tengahnya bagaimana? Saya melihat kita mau kemana ini? Arah kita kemana? Sebagai bangsa yang lagi modern dengan konstitusi yang sekarang. Apakah kita mau memperkuat sistem presiden sil? Atau memang mau memperkuat sistem parlementer? Atau memang gabungan? Ini pertanyaan yang perlu kita jawab. Ketika sistem presiden sil yang kita akan bangun dan perkuat, maka ada item-item yang perlu kita perkuat. Nah maka tidak ada lagi kata-kata lagi bahwa MPR bisa impeach presiden. Ya kecuali sudah ada di konstitusi lima hal yang sudah diinikan. Persoalan pidana, makar, dan segala macam. Nah oleh karena itu saya kira jalan keluar di bagaimana? Saya mengatakan ya bahwa pokok-pokok haluan negara ini penting. Nah apakah tadinya sudah dikatakan oleh Bung Rai, sudah ada di dalam Undang-Undang 25, 2004, atau 2017. Kita lihat substansinya bagaimana. Tetapi untuk menghindari antara yang ini penting, tetapi tidak impeach presiden, saya ingin ada pikiran, jangan masukkan bahwa pokok-pokok ini ke dalam konstitusi. Tetapi juga tidak dalam undang-undang. Ada, tapi MPR. Oh di TAP MPR. Diatur di situ. Di TAP MPR itu khusus di situ mengatakan, ini loh pedoman yang dilaksanakan dari pusat sampai ke daerah, yang dibuat oleh MPR, tetapi di situ lepas dari konstitusi, di situlah mungkin untuk supaya itu masuk tidak impeachment presiden ini. Jadi kita punya pokok-pokok haluan negara, tetapi tidak di Undang-Undang, tetapi tidak di Konstitusi. Kalau di Undang-Undang punya konsekuensi hukum? Tidak, bukan begitu. Kalau di Undang-Undang kan sekarang kan ada DPR yang buat. Nah, dia bisa robah sesaat politik yang berobahnya. Kalau memang memperkuat, misalnya katakan tadi bahwa ini sulit dirobah, tetapi ini menjadi bagian dari kewajiban moral presiden untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan roda pemerintahan, tetapi tidak sampai ketika dia tidak melaksanakan tidak sampai impeachment. Nah, ini saya kira pemikiran awal saya bagaimana tidak di Konstitusi, tidak di Undang-Undang, tetapi TAP itu artinya juga mempunyai sebuah kekuatan hukum yang... Nah, konsekuensi hukumnya apa Pak, kalau misalnya dia masuk di TAP MPR? Tidak ada, tidak dalam... Tidak ada, tidak ada konsekuensi kalau di TAP. Tetapi ini jadi pedoman, kan begitu. Nah, kalau di Konstitusi... Kalau itu tidak di pedomani oleh presiden, karena mungkin ketika kampanye visi-misinya juga agak beda. Tapi secara tidaknya secara politik, secara moral politik, presiden harus mengikuti TAP haluan negara tadi, tetapi ketika katakanlah ada permainan politik atau memang kesalahan politik di tengah jalan, tidak bisa mengikuti secara 100% TAP itu, maka tidak sampai ke impeachment. Nah, tapi setidak-tidaknya catatan-catatan dari MPR, bahwa you sebagai presiden tidak menjalankan perintah-perintah amanah rakyat dan tidak mengikuti yang kami... Bisa tidak itu kemudian nanti disebut dalam tanda kutip seperti yang juga dikatakan Prof. Johanda tadi menjadi sia-sia? Tidak sia-sia juga dalam konteks bahwa sebenarnya kita mau membangun sistem presiden ini, kan presiden yang kita dapat ke presiden yang memang bertanggung jawab, yang punya kemampuan dan memang rasa moral bahwa ini adalah bagian yang saya akan laksanakan. Di samping konstitusi, TAP MPR, undang-undang, di situ ada sumpahnya dan peraturan perundangan kan itu kan ada, kecuali kalau memang presidennya memang bander. Ya kan, saya kira kita yakin lah, sekelas presiden Indonesia kan sudah punya sumpah santun, punya kemampuan yang cukup ya, tetapi kadang-kadang digoyang-goyang oleh partai politiknya saja yang kira-kira, sehingga dia tidak konsisten. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih.